Prabowo menerima penghargaan pemirsa dari pemerintah Singapura, lalu penghargaan seperti apa yang diterima oleh Prabowo? Kita akan tanyakan langsung kepada rekan kami dari reporter TV One, Fatima Albar yang saat ini berada di Singapura. Fatima, apa yang menjadi dasar dari pemerintah Singapura memberikan penghargaan kepada Prabowo Subianto? Ya, Tisa dan juga pemirsa betul sekali Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini mendapatkan sebuah penghargaan dari pemerintah Singapura, di mana penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi dari militer pemerintahan Singapura itu sendiri. Dan nama penghargaannya pemirsa itu merupakan darjah utama bakti Cemerlang Tentera. Dan tadi prosesi penyerahan penghargaan itu sudah dilakukan, tadi sekitar pukul 12.30 waktu Singapura, Prabowo Subianto tiba dan kemudian juga disambut dengan upacara militer, langsung juga disambut dengan Menteri Pertahanan dari Singapura sendiri. Kemudian setelah disambut dengan upacara militer dan juga ada dari Menteri Pertahanan Singapura sendiri, Prabowo pun memasuki ruang acara dan disambut oleh Presiden dari Singapura. Dan disitulah Prabowo diberikan sebuah mendali, sebuah penghargaan tertinggi dari pemerintah Singapura atau Istana Presiden dari Singapura. Dan selanjutnya pemirsa dapat kami informasikan bahwa penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Singapura karena merupakan selama Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan, hubungan kinerja antara pemerintahan Singapura dengan Indonesia dihubungan bilateral yang terjadi dengan sangat baik, terutama khususnya dengan kebijakan-kebijakan bilateral di bidang pertahanan. Sehingga mengingat kinerja dari Menteri Pertahanan sendiri Prabowo Subianto, pemberian penghargaan itu pun diberikan langsung oleh Presiden Singapura. Dan tadi tidak kami gambarkan setelah diberikan penghargaan dari Presiden Singapura sendiri, Prabowo melakukan makan siang bersama Perdana Menteri Singapura. Dan saat ini prosesi pemberian penghargaan pun sudah selesai. Namun dapat kami informasikan juga Tisa dan juga pemirsa bahwa setelah melangsungkan makan siang dengan Perdana Menteri Singapura, Prabowo dikabarkan memang melakukan kunjungan terhadap Luhut Bintar Panjaitan. Jadi saat ini posisinya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah melakukan kunjungan bersamaan dengan Menteri Investasi yaitu Bapak Luhut Bintar Panjaitan. Sementara itu Tisa. Baik, terima kasih Fatima Albar atas laporan Anda langsung dari Singapura. Lantas pemirsa, kami sekarang akan mengajak Anda untuk menengok seperti apa pula agenda dari Ganjar Pranowo di Papua. Kita sudah terhubung dengan kontributor TV One ada Hendy Indrajaya. Hendy, selama di Papua apa saja agenda dari Ganjar Pranowo? Hendy? Hendy? Halo Hendy. Tampaknya ada gangguan komunikasi pemirsa dengan rekan kami Hendy Indrajaya yang saat ini berada di Papua. Tadi seperti yang sudah kita lihat bahwa Ganjar Pranowo datang ke Papua, sempat ke Manokwari bertemu dengan tetua adat di sana. Lantas selanjutnya apa saja agenda Ganjar Pranowo? Kami nanti akan masih akan kembali pemirsa menuju ke rekan kami yang berada di Papua. Usah jadah berikut tetaplah bersama kami di Kabar Pemili. Selamat menikmati. Selamat menikmati.